Lin Xiao Xiao, kamu tidak boleh menyerah seperti ini. Ibumu masih menunggu untuk diselamatkan. Kejar. Tolong ada pendagang manusia. Berhenti. Tolong. Masih mau kabur. Tunggu saja kau. Terima kasih untuk tadi, kalau bukan karena kamu, aku, terima kasih. Cuma omongan doang. Kamu mau ngapain? Gimana kamu mau berterima kasih padaku? Apa? Sudah diselidiki, orangnya juga sudah ditangkap. Kita bisa berangkat kapan saja. Bagus sekali. Tapi, Anda yakin ingin membiarkan orang berbahaya seperti itu tetap di sisi Anda? Berbahaya. Bukankah aku selalu dalam bahaya? Kalian siapa? Mau ngapain? Coba tebak. Aku sudah tahu gak ada hal baik. Ada kerjaan. Kamu tertarik gak? Hei, jangan pergi dong. Nona, kerjaannya. Segini nih. 5 ribu. 50 ribu. Kesempatan cuma sekali. Sampai di sana akan kasih kamu separuh. Terus-terus aku harus ngapain? Ikut aku saja. Kalian jangan mendekat. Jangan mendekat. Kalian ngapain sih? Kalian ngapain? Jangan mendekat. Sebelum dijual ke desa. Biar kita berdua nikmatin dulu. Jangan sentuh aku. Lin Xiao Xiao, kamu gak boleh jatuh gitu aja. Ibu masih nunggu kamu untuk diselamatkan. Kejar. Tolong ada penjual manusia. Berhenti. Tolong aku. Masih mau kabur. Tunggu aja kamu. Terima kasih tadi. Kalau bukan karena kamu. Aku. Terima kasih. Cuma pakai mulut doang. Kamu mau ngapain? Kamu mau berterima kasih gimana sama aku? Apa? Terima kasih tadi. Kamu mau berterima kasih gimana sama aku? Apa? Jadi istriku. Apa? Aku bilang. Biar kamu pura-pura jadi istriku. Kamu sebenarnya siapa? Kenapa kamu melakuin ini? Namaku Fei Jin. CEO Fei dari Fei Group adalah ayahku. Tapi aku menemukan ada orang di perusahaan yang mau membunuhku. Jadi aku pakai taktik balas dendam. Biar mereka ngira rencananya berhasil. Aku jadi orang vegetatif. Orang vegetatif. Tapi sekarang kamu. Aku butuh orang yang bisa dipercaya untuk bicara atas namaku. Setelah urusan selesai. Aku akan kasih kamu 500 ribu. Anggap aja itu ucapan terima kasihmu. Bawa ini ke rumah keluarga Fei. Akan ada orang yang kasih tahu kamu harus ngapain. Kamu cari siapa? Aku cari Fei Jin. Ternyata nyonya muda. Silahkan masuk. Nyonya muda. Siapa aja boleh masuk rumah keluarga Fei ya? Nona muda. Halo. Aku datang cari Fei Jin. Aku kasih izin kamu ngomong ya. Ya. Memang sih. Sekilas aja udah kelihatan kayak barang ga diajarin sopan santun. Aku lihat kamu banyak omong gini. Pasti banyak ibu yang ngajarin ya. Ya. Bukankah kamu lagi butuh uang banget? Setelah urusan selesai. Aku akan kasih kamu 500 ribu. Anggap aja itu ucapan terima kasihmu. Aku kira kamu gak bakal datang. Orang hidup kok dibikin serem-serem gitu sih. Mu kamu kenapa? Gak apa-apa. Tadi gak sengaja kejedot dikit. Sini. Kamu ngapain sih? Kamu lepasin aku. Aku setuju akting sama kamu. Bukan beneran. Kamu. Kamu lepasin aku. Udah inisiatif datang ke rumah keluarga Fei. Banyak hal. Gak bisa kamu tentuin lagi. Lin Xiao Xiao. Datang kesini. Kamu udah setuju jadi istriku. Jadi apapun yang aku lakuin itu wajar. Kenapa? Ada orang datang. Fei Jin udah jadi orang vegetatif. Napain butuh istri lagi. Jangan-jangan kamu. Rubah kecil. Lagi ngincer warisan Fei Jin. Mau manfaatin kesempatan ya? Nama ku Lin Xiao Xiao. Bukan rubah kecil. Perseteruan antara keluarga kaya kalian. Aku gak tertarik ikut campur. Wah. Anak kecil ini mulutnya tajem banget ya. Tipe yang suka cari perhatian. Tapi hari ini aku mau lihat. Sebenernya mulut kamu yang keras apa tamparan aku yang keras. Kakak. Marah sama anak kecil gak perlu sampai gitu juga. Pasti anak yang malam juga. Nanti di depan ayah juga gak bisa ngomong apa-apa. Kamu masih mau mukul aku. Sekarang aku istri Fei Jin. Selain suamiku. Jangan harap bisa sentuh jariku satupun. Lihat nih. Beneran anak liarkan. Tuan besar bilang tuan muda kecil sekarang udah punya keluarga. Kamar ini. Selain nyonya muda. Orang lain gak boleh masuk. Sekarang. Silakan kamu keluar sekarang juga. Jangan ganggu suamiku istirahat. Barang gak tahu aturan. Hari ini aku akan kasih lihat kamu. Anak liar yang baru datang ini. Siapa yang jadi pemilik sah rumah ini? Kamu masih berani ngumpet? Aku gak. Reaksimu yang lemor. Kamu udah tua, bibi. Kurang ajar. Beneran kurang ajar. Siapapun di rumah ini berani ngelawan aku ya. Kakak laki-laki udah mati. Siapapun berani ngebuli aku ya. Kakak. Sakit gak? Sakit gak? Kamu udah gak ada. Orang yang mau bunuh kamu itu siapa ya? Ini juga yang aku rasa paling aneh. Kakak kedua gak ngerti bisnis. Kakak ketiga orangnya lembut. Gak suka bersaing. Tapi. Mungkin orang yang mau bunuh kamu bukan orang dalam grup. Maksudmu gak ada hubungannya sama grup? Bisa iya. Bisa juga gak. Mungkin kamu cuma kambing hitam. Mungkin dendam pribadi. Mungkin ada konspirasi besar. Kamu kebanyakan baca novel detektif ya. Maksud kamu apa? Ada apa? Aku haus. Kamu ambilin aku minum dong. Aku bilang nih. Ajin. Kalian juga harus bersihin kusen jendela ya. Ini barang pesanan khusus loh. Kalau gak. Lain kali aku gak mau manjat lagi. Ini kan udah lumayan bersih. Ada berita baru apa? Pacar kakak kedua kamu. Gak ada yang aneh. Tapi kakak ketiga kamu akhir-akhir ini boros banget. Air panasnya gak ketemu. Apa kamu? Dia siapa? Istriku. Lin Xiao Xiao. Ini teman baikku. Zhou Lang. Dia juga tahu soal ini. Oh. Ternyata kamu Lin Xiao Xiao. Bukan. Maksudku. Kamu beneran punya istri. Halo. Namaku Zhou Lang. Zhou Lang dalam. Dong Feng Buyu Zhou Lang Bian. Senang bertemu denganmu. Gak mangka. Pilihan katamu lumayan unik ya. Kamu bawa HP gak? Bawa. At WeChat yuk. Biar gampang komunikasi. Nanti gak perlu manjat jendela lagi. Kaka ipar yang baik. Aku scan punya kamu ya. Oh iya. Satu lagi. Abis keluar kali ini. Sebarin dikit berita. Bilang aja. Teman-teman kamu emang pada datang dan pergi gitu ya. Kamu mau keluar? Iya. Ketemu siapa? Perlu aku bantuin kamu ngadepinya. Khawatir ya sama aku. Siapa yang khawatir sama kamu? Ah Jin. Akhirnya kamu datang juga. Kok kamu? Nona cucu. Papa Razi itu nyebelin banget. Sampai ngejar ke rumah segala. Halo. Kak. Kak Feijin lagi sibuk apa ya akhir-akhir ini? Kenapa gak angkat telepon aku? Kakak bisa bantuin aku buat janjian sama Kak Feijin gak? Jangan bilang kalau aku yang ngajak dia ya. Aku mau kasih dia kejutan. Ah Jin. Udah lama banget gak ketemu kamu. Dengar-dengar di rumah kamu ada masalah ya. Ayo pergi. Kamu ngapain aku? Kamu gak sadar kalau aku udah ngapa-ngapain hidung kamu. Kayaknya kamu masih belum bisa lupain aku. Meskipun denger-dengar kamu udah nikah sama istri bohongan. Lepasin aku. Dari kecil sampai besar kamu tau kan? Apalagi udah dapet daging empuk. Kamu nyuruh aku buang. Mana tega aku? Orang ini juga Kak Feijin yang paling aku cintai. Aku istri Feijin. Feijin. Anak liar dari mana ini? Keluar sana. Aku istri Feijin. Sekarang kamu bisa turun dari badan suamiku. Sekarang juga. Aku kira siapa tadi. Ternyata sampah yang mejar-mejar Ajin itu. Belum pergi juga. Mau nonton live ya? Dasar jalan kecil. Kamu beneran Mira. Kamu dasar apa nebak-nebak isi hati suamiku. Aku yang jadi teman tidurnya. Lain kali jangan gangguin dia lagi. Kalau nggak. Aku rasa nona cucu pasti nggak mau jadi trending topikan. Kamu. Cucu. Kamu kalah. Siapa yang kasih tau kamu kalau kita di sini? Siapa yang bilang? Suamiku bisa pergikan. Istriku. Kamu datang. Halo. Direktur. Ada urusan yang butuh bantuanmu. Kalian siapa? Mau ngapain? Ibu. Ini sebenarnya ada apa sih? Ini sebenarnya siapa yang melakuin? Siapa yang melakuin? Dokter. Dokter. Tolong selamatkan ibuku. Halo. Lin Xiao Xiao. Kamu udah merusak rencana babusku. Aku tentu aja harus ngasih hukuman ke kamu. Karena nggak bisa ngapa-ngapain kamu. Ya aku cuma bisa. Gila kamu ya. Ada masalah apa? Hadapin aku aja. Kalau kamu mati di depan umum. Mungkin aku bisa pertimbangkan buat melepasin ibumu. Bahkan ngasih dia perawatan medis terbaik. Gimana? Kamu rela ninggalin Ajin buat mati demi ibumu. Tidak. 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 Karena bagusku sama Ajin. Kamu belum jawab pertanyaan aku. Aku tahu kamu nggak mau mati. Kamu mati. Ibumu beneran bakal sendirian dan nggak punya siapa-siapa lagi. Kamu masih mau ngapain lagi. Urusan ini juga bukannya nggak bisa dinegosiasin. Kamu bilang aja. Kecuali. Kamu berlutut di depanku. Sujud sama aku. Sujud sampai aku puas. Lanjutin. Lanjutin. Lin Xiao Xiao. Dasar jalan. Akhirnya kamu dapat juga balesannya. Lin Xiao Xiao. Dasar jalan. Tamparan ini. Buat bales rasa malu yang kamu kasih ke aku hari itu. Tamparan ini. Karena kamu nggak tahu diri. Berani-beraninya kamu menggoda Kak Ajin. Tamparan ini. Dari awal sampai akhir kamu bohongin aku kan. Lepasin. Iya kan. Kamu ngapain sih? Kamu bener. Kalau aku mati. Fei Jin nggak bakal melepasin kamu. Kalau aku mati. Ibuku pasti bakal dapat perawatan medis terbaik. Sedangkan kamu. Makasih ya. Nona cucu. Aku rasa kamu bener. Siao-siao. Maaf. Aku datang terlambat. Tolong. Tolong selamatkan ibuku. Ah Jin. Masalahnya bukan kayak gini. Aku. Ah Jin. Cucu. Kali ini kamu keterlaluan banget. Makasih ya. Fei Jin. Hal-hal yang udah kamu lakuin buat aku. Aku nggak akan lupa. Kalau bukan karena kamu. Aku beneran nggak tahu harus gimana. Siao-siao. Kamu istriku. Bantuin kamu itu udah jadi kewajibanku. Kita pergi yuk. Kerjasama kita belum selesai. Dan juga. Dan juga uang yang aku pinjam dari kamu. Siao-siao. Ayo pergi. Mau ngomong apa? Ngomong aja. Aku curiga. Cucu ada hubungannya sama orang di balik layar yang mau nyelakain kamu. Ini bukannya pacar kecilnya Feilin. Kayaknya ada dua orang di mobil. Nggak kedengeran mereka ngomong apa. Kamu selidiki siapa orang yang satunya lagi. Tenang aja. Serahin ke aku. Lin Siao-siao. Kamu ngapain? Orang sebelah kiri bilang ke orang sebelah kanan. Kasih dia waktu beberapa hari lagi. Bentar lagi dapet duit. Kau kamu tahu. Dulu aku pernah jadi asisten guru di sekolah tunar umum. Belajar baca bibir sendiri. Kesulitan segini buat aku bukan apa-apa. Hebat ya. Kakak Ipar. Orang sebelah kiri bilang. Dia punya uang yang dibekukan. Besok udah bisa dicairin. Udah dicairin. Kasih ke dia. Orang sebelah kanan bilang. Aku percaya kamu sekali lagi aja. Kalau bohongin aku lagi. Aku potong tanganmu. Terus cari pacar kamu buat minta duit. Turun. Turun. Kalau gitu kita. Pulang. Meskipun adikku jadi orang vegetatif. Makan pakai gak kayak dulu lagi. Tapi ini mana-mana gak ada yang beresin. Ini gimana ceritanya. Kakak datang. Keluarin semangat kamu kayak semalam. Andelin kamu ya. Istriku. Aku. Kakak. Kamu datang. Kakak. Kamu datang. Adikku tersayang. Kok kamu gak bangun-bangun sih? Kakak sakit hati banget. Kakak perempuan seperti ibu. Kakak beneran nanggep kamu kayak anak sendiri. Kakak. Kamu ngapain? Adik ipar. Kakak tiba-tiba ngerasa agak gak enak badan. Gak tahu kenapa. Mungkin karena terlalu sedih. Agak panas dalam. Ah. Adik ipar. Kamu bisa keluar beliin kakak obat panas dalam gak? Kakak sekarang pusing. Sampai gak bisa berdiri. Oke. Aku beliin ya. Kamu mau obat apa? Apa aja? Obat panas dalam. Obat pencahar ini bakal bikin kamu diare puas. Berani-beraninya nipu uang suamiku. Kayaknya udah berhasil nih. Sampai gak pura-pura lagi. Kakak, minum air dulu. Kok baru balik? Soalnya aku gak tahu mau beli obat apa. Jadi aku cari-cari di internet dulu sebentar. Kamu beliin aku apa? Obat. Kamu. Kamu-kamu. Rubah kecil ini. Kamu sebenarnya kasih aku makan apa sih? Obat pencahar. Kakak, di internet katanya obat ini manjur banget. Gak ngangka cepet banget efeknya. Kamu cepetan ke toilet deh. Buang air besar beberapa kali. Panas dalam separah apapun pasti langsung hilang. Kamu. Nona muda. Kamu gak apa-apa. Aneh ya. Kok mereka tahu obat kakak cepet banget efeknya? Kayak udah disiapin dari sebelumnya. Asal kakak gak curiga aja udah cukup. Dia udah buka pakai kunci. Dia sih gak rakus. Cuma ambil dua kotak hitam aja. Surat tanah aja gak diambil. Puluhan juta doang. Emang gak rakus sih? Puluhan juta. Kok kamu ngomongnya santai banget? Nyesel. Apa? Setelah urusan selesai. Ambil 500 ribu terus putus sama aku. Siapa yang nyesel? Aku bukan orang yang mata duitan. Kamu biasanya ngomong sama orang lain juga kayak gini. Cuma sama kamu aja. Maaf ya. Aku angkat telepon dulu. Halo. Apa? Oke. Aku kesana sekarang. Kenapa? Ibuku pingsan. Di rumah sakit. Butuh operasi darurat. Siapa keluarganya Lin Fang? Saya-saya putrinya Lin Fang. Pasien butuh operasi darurat. Kalau terlambat gak keburu, harus bayar dulu baru bisa operasi. Biaya operasinya berapa? 200 ribu. Sekarang aku gak punya uang sebanyak itu. Dokter. Aku pasti bakal kumpulin uangnya. Tolong. Tolonglah. Pasien kayak gini udah sering banget aku lihat. Beneran mirah nangis-nangis disini bisa cepet-cepet operasi. Ini rumah sakit. Bukan Notre Dame. Mau nangis. Minggir sono nangis. Dokter. Saya pasti bakal kumpulin uangnya. Tolong. Tolonglah. Ini rumah sakit. Bukan Notre Dame. Mau nangis. Minggir sono nangis. Pindahin pasien ini ke ruang rawat inap biasa. Ngempanin tempat tapi gak ngapa-ngapain. Biaya rawat inapnya kan udah aku bayar. Dasar apa nyuruh kita pindah. Gak boleh pindah. Kamu ngira kamu siapa? Dokter Peng. Cepetan. Cepetan. Direktur. Ada apa? Di dalam apa ada wanita yang marganya Lin. Putrinya namanya Lin Xiao Xiao. Saya Lin Xiao Xiao. Nona Lin. Tenang aja. Kami pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan ibumu. Tapi Direktur. Mereka belum bayar. Selamatkan nyawa orang lebih penting. Cepetan siapin operasi. Untung aja keburu. Kalau gak. Pasti kena marah lagi. Fei Jin yang nuru kamu datang. Apa? Ah Jin. Kamu gila ya? Aku tiba-tiba muncul kayak gini. Kalau cucu tahu. Pasti nanti ada banyak masalah yang harus diberesin. Udah. Gak usah banyak bacot. Kamu usahain buat rahasia ini ya. Jangan sampai cucu tahu kalau keluarganya Lin Xiao Xiao dirawat di rumah sakit kalian. Urusan ini anggap aja aku punya utang budi sama kamu. I love you forever. We'll have some fun. Fei Jin. Makasih ya. Karena kamu. Ibuku punya harapan buat hidup. Aku juga punya harapan buat hidup. Gimana? Udah gak apa-apa. Untung aja ada Zou Lang. Kalau gak. Ibuku udah gak selamat. Fei Jin. Makasih ya. Aku jadi punya utang budi lagi sama kamu. Kamu mau aku bales budimu gimana? Gimana menurutmu? Ruangannya pengap banget. Aku mau keluar. Bantuin aku alihin perhatian dong. Gitu doang. Kalau gak gitu. Kamu kira gimana? Emangnya kamu punya pilihan lain? Kalau gitu. Kalau gitu aku ganti baju dulu. Fei Jin. Makasih ya. Enak banget ada kamu di sampingku. Waktunya gak banyak. Kamu bisa masuk. CEO Fei. Urusan yang bapak suruh saya selidiki. Udah ada perkembangan baru. Latar belakang gadis itu. Bapak udah hampir tahu semuanya. Fei Jin. Orang ini apa dia penjual manusia yang sebelumnya itu? Kamu salah orang. Kamu anggap aku bodoh. Mana mungkin aku lupa mukanya. Kamu apa mau aku? Enggak. Bukan kayak yang kamu pikirin. Aku. Jadi. Penjual manusia itu sekongkol sama kamu. Masalah ini kamu bohongin aku. Apa semua hal kamu bohongin aku? Bukan Lin Xiao Xiao. Selain masalah ini. Yang lain beneran. Beneran ada orang yang mau bunuh aku. Kamu percaya sama aku ya? Jadi kamu ngakuin soal penjual manusia itu. Apa itu bisa diartiin sebagai? Aku muncul di sini itu semua jebakan kamu. Yaudah deh. Aku-aku bakal kasih tahu kamu semuanya. Lin Xiao Xiao. Aku suka kamu. Makanya aku-aku terus nyariin kamu. Kamu suka aku. Kamu suka aku gimana? Kamu kan bilang belum pernah ketemu aku. Suka aku. Kamu kan bilang belum pernah ketemu aku. Kamu suka aku gimana? Dengan penampilan lusuh kayak gini. Masih berani deketin cowok paling populer di sekolah. Nggak tahu diri. Pukul hancurkan wajahnya. Kau siapa ikut campur urusan orang lain? Nama saya Lin Xiao Xiao. Kalian semua adalah tumor masyarakat. Tidak melakukan hal yang benar dan malah menindas teman sekelas. Apa salahnya gadis dari keluarga miskin jangan bersikap sombong. Jika kalian masih menindas teman sekelas. Aku akan melaporkannya ke guru. Kamu adalah Lin Xiao Xiao. Gadis miskin yang hanya bisa bersekolah karena beasiswa. Kurasa dia cuma pemulung. Katanya kamu mirip bunga sekolah. Tapi menurutku kamu lebih mirip lelucon. Lin Xiao Xiao. Aku suka kamu. Meskipun aku yang menyeretmu ke dalam situasi ini. Tapi masalah orang yang koma itu benar adanya. Benar-benar ada orang yang ingin membunuhku. Percayalah padaku. Fei Jin. Beri aku sedikit waktu. Biarkan aku berpikir. Xiao Xiao. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Ceritakan pada ibu. Mungkin. Ibu akan membantumu memikirkan solusinya. Lin Xiao Xiao. Aku suka kamu. Aku baik-baik saja. Keluarga pasien Lin Fang. Hai. Ambil obatnya di sini. Ayahku berinvestasi di rumah sakit ini bukan untuk membuat kalian bermalas-malasan. Kudengar rumah sakit ini baru-baru ini masuk berita lagi. Masalahnya sudah diselesaikan. Anda tidak perlu khawatir. Lebih baik begitu. Maaf. Maaf. Lin Xiao Xiao. Kita bertemu lagi. Aku sedang bicara padamu. Di rumah sakit keluarga ku. Kau berani mengabaikan kata-kataku. Ini rumah sakit keluarga ku. Tidak mau menerima teh hijau sepertimu. Yang mengandalkan tubuh untuk naik ke atas. Berani merebut ajin dariku. Tidak tahu ajin diberi minum sup apa sampai tergila-gila padanya. Ternyata nona cucu mengenalnya. Pantas saja. Sebelumnya biaya operasi saja tidak mampu dibayar. Bagaimana tiba-tiba punya uang. Bahkan tinggal di kamar VIP. Ku dengar orang yang membayar untuknya bermarga fei. Kasihan sekali. Kau pikir dia akan membelamu setiap saat hanya karena dia membelamu sekali. Aku tidak. Aku tidak sejahat yang kau katakan. Jangan fitnah aku. Lihat penampilanmu yang miskin itu. Kau benar-benar berpikir ajin mencintaimu hanya karena dia membayar biaya pengobatan ibumu. Aku beritahu ya. Dia hanya bermain-main denganmu. Usir mereka keluar. Sekarang juga. Tak disangka ternyata rubah kecil. Betul. Biasanya terlihat polos. Tak disangka begitu kotor. Cucu. Lin Xiao Xiao. Kau berani melawan. Siapa yang berani menghina tunanganku di sini? Siapa yang berani menghina tunanganku di sini? Ajin. Aku. Kau baik-baik saja. Kenapa kau datang? Cucu. Sekarang dengarkan aku baik-baik. Akulah yang mengejar Lin Xiao Xiao. Tamparan hari ini. Di masa depan. Aku akan membalasnya dengan cara lain kepada keluargamu. Aku baik-baik saja. Ayo kita pergi. Lin Xiao Xiao. Maukah kau menikah denganku? Di hatiku. Kau adalah yang paling sempurna. Aku bahkan merasa diriku belum cukup baik. Beri aku sedikit waktu. Aku akan menunjukkan ketulusanku padamu. Lin Xiao Xiao. Menikahlah denganku. Ajin. Kau. Baiklah. Aku setuju. Kak Fei Lin. Lihat Ajin. Wanita seperti ini masuk keluarga Fei. Bagaimana hubungan kerjasama kedua keluarga kita ke depannya? Menarik sekali. Adikku ini mencari titik lemahnya sendiri. Tadinya aku masih ingin menyembunyikannya. Berpura-pura tidak tahu bahwa identitasnya sebagai orang koma itu palsu. Karena dia sendiri yang menurunkan tingkat kesulitan dalam menguasai aset keluarga Fei. Kalau begitu aku hanya bisa bergerak duluan. Kak Fei Lin. Coba pikirkan. Dia demi wanita ini sampai benar-benar mengungkapkan identitasnya. Sepertinya sudah merencanakan konfrontasi langsung. Kau tenang saja. Apapun yang kulakukan. Aku pasti akan mengingat urusanmu dan Ajin. Maaf. Beri aku sedikit waktu lagi. Hujan. Jangan sampai masuk angin. Kenapa kau masih di sini? Aku tahu kau sedih. Makanya aku selalu di sini. Tidak pergi. Fei Jin. Aku. Aku tahu. Ada terlalu banyak rintangan di hatimu yang tidak bisa dilewati. Tapi aku ingin kau tahu. Tidak peduli berapa lama. Aku bersedia menunggumu. Fei Jin. Kau tahu betapa takutnya aku. Aku takut sejak menerimamu. Itu adalah hitungan mundur menuju kehilangan. Aku selalu berani. Tapi aku tidak pernah jatuh cinta pada orang lain. Karena aku takut. Setelah rasa segarnya hilang. Aku akan kembali sendirian. Jangan takut. Ada aku di sini. Di masa depan apapun yang terjadi. Ingatlah. Aku akan selalu menemani mu. Hujannya berhenti. Ayo kita duduk di sana. Jika suatu hari nanti. Lin Xiao Xiao. Jangan ragukan aku. Aku mengerti perasaanmu saat ini. Sikapmu yang maju mundur. Rasa takut kehilanganmu. Aku mengerti semuanya. Percayalah padaku. Aku akan menggunakan tindakanku untuk memberitahumu. Kepercayaanmu pada perasaan ini pantas untuk didapatkan. Baiklah. Aku bersedia bertaruh sekali. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu kalah. Aku cucu. Bantu aku membereskan seseorang. Betul. Lin Xiao Xiao. Aku ingin dia menghilang dari kota Rongjiang selamanya. Uang bukan masalah. Senang sekali. Mendapatkan CEO yang dingin dan sombong seperti ini. Rasanya lebih mulus daripada yang tertulis di novel. Sebenarnya, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Aku. Xiao Xiao. Hati-hati. Feijin, Feijin. Bagaimana? Kenapa sampai sekarang belum sadar juga? Feijin. Kau baru saja sadar. Cepat kembali. Kenapa dia belum sadar juga? Kenapa aku sudah sadar tapi dia belum? Dokter. Asalkan dia bisa sadar. Aku rela melepaskan segalanya. Aku tidak butuh apa-apa lagi. Feijin. Bicara omong kosong sekali lagi. Keluar dari sini. Feijin, Feijin. Siao, Siao. Kumohon. Cepatlah sadar. Kaulah darah daging keluarga Feijin kami. Mereka semua salah menebak. Dokter. Lin Xiao Xiao. Kau sudah sadar. Feijin. Apa maksudmu tadi? Hubungan antara aku dan keluarga Feijin itu sebenarnya apa? Aku. Jelas-jelas kau anak ketiga. Kenapa kau bisa jadi CEO Feijin? Fai Grup. Karena Tuan Feijin hanya punya satu putra kandung. Kan? Tapi ini rahasia. Dan apa yang baru saja kau katakan? Tentang aku sebagai darah daging sejati keluarga Feijin. Apakah ada hubungannya dengan hak waris? Apa yang kau katakan tidak sepenuhnya benar. Ayah memang punya satu anak kandung. Tapi bukan aku. hari itu, setelah pergi dari sini, aku tidak langsung ke rumah sakit untuk menjemuk ibuku, tapi ke perpustakaan. Karena aku selalu merasa ada yang tidak beres dengan hubungan di keluargamu. Kau tahu apa yang kutemukan, misteri putra Makota Feijin yang asli dan palsu. Tiga anak mungkin adalah anak haram. Apakah hal yang ingin kau selidiki adalah ini? Alasan mereka ingin membunuhku juga karena ini. Kau sudah menemukannya. Apa? Kebenaran Ketemu Berhubungan denganku, kan? Sejak lama sekali. Sejak saat aku tahu identitas aslimu. Aku ragu. Aku bahkan berpikir untuk menjauhkanmu dari hidupku. Tapi kau malah membiarkan aku berada di sisimu. Kau masih ingat apa yang kukatakan sebelumnya? Pertama kali bertemu denganmu di sekolah. Hari itu ke sekolah. Aku memang sengaja mencarimu. Khusus mencarimu. Kenapa mencarinya? Ayahku memulai dari nol. Bersama dengannya ada dua rekan bisnis lainnya. Tapi entah kenapa. Kedua orang itu meninggal dalam beberapa tahun. Dan satu anak lagi. Yang adalah kakak laki-laki kami. Juga meninggal dalam kecelakaan. Ayahku. Demi melindungiku. Makanya menghubungkan keluar bahwa kami bertiga adalah anak haramnya. Sebenarnya. Sebenarnya. Kalian bertiga adalah anak dari dua orang itu. Kami bertiga memang saudara kandung. Satu ayah. Dan media sudah jeli menemukan bahwa aku mungkin bukan anak kandung keluarga Faye. Dan istri sah ayahku. Saat ayahku pergi tahun itu. Dia sedang hamil. Setelah itu dia. Melahirkan seorang putri. Pertama kali ke sekolah. Aku ingin mencari tahu sedikit tentang keadaanmu yang sebenarnya. Saat orang di balik layar ingin merebut kekuasaan. Aku memutuskan untuk menemukanmu. Dan mengembalikan semua yang seharusnya menjadi milikmu. Apakah Tuan Faye tahu tentang ini? Aku baru bekerja sama dengannya. Memainkan drama besar tentang orang koma. Tujuannya adalah untuk mengungkap dalang di balik ini. Apakah ada petunjuk tentang pelakunya? Aku terus menyelidiki ini di balik layar. Sepertinya cucu ada hubungannya dengan ini. Tapi cucu dimanfaatkan orang lain. Mengenai dalang sebenarnya di balik ini. Hanya bisa diselidiki satu persatu. Pada akhirnya pasti akan tertangkap. Jadi ditipu oleh cucu untuk mencari informasi. Kenapa kau sama sekali tidak terkejut dengan identitas asliku? Tapi masih membantuku menganalisis hal-hal ini. Hari itu, setelah menyelidiki tentang keluarga Faye di perpustakaan. Setelah sampai di rumah, aku menemukan beberapa barang. Dan beberapa ingatan yang kupikir sudah hilang. Ditambah dengan apa yang baru saja kau katakan. Aku sudah mengerti banyak hal. Ibu tidak tahu apakah pilihannya benar atau tidak. Sekarang melihatmu seperti ini. Ibu sangat menyesal. Ibu hanya bisa memberikan ini padamu. Ini juga merupakan urat Nadi Faye Group. Tanpa ini, orang-orang Faye Group akan sulit untuk berhasil. Mungkin juga akan membawakanmu bahaya yang tidak perlu. Nah, maafkan ibu. Jadi, barang yang dicari semua orang. Ada padamu. Begitu rupanya. Aku percaya pada kemampuanmu. Kau tidak perlu mengembalikan posisi apapun padaku. Faye Jin, lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Aku akan membantumu. Berikan barang itu padaku. Apakah Zhou Lang sudah menemukan petunjuk? Hari ini Kak San dan pacarnya janjian untuk bertemu. Orang di balik layar melempar Faye San ke atas meja. Kita bisa menelusuri benang merahnya. Bagus sekali. Karena dia sudah menabrakkan dirinya ke moncong pistol. Jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Kau mau apa? Mengaku. Menangkap orang. Sudah bangun. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Tidak bisa memberikan barang itu padamu. Kenapa kau jelas tahu? Aku tahu. Barang itu berbahaya jika disimpan di tempatku. Tapi jika diberikan padamu, bahayanya akan berpindah padamu. Sekarang identitasku masih belum jelas. Lebih aman jika disimpan di tempatku. Sama seperti yang dilakukan ibuku saat itu. Dia benar. Ada apa? Cepat katakan. Uang. Beri aku 5 juta. Kau gila uang ya? 5 juta. Kau masih berani mengatakannya. Kau adalah putri sulung keluarga Fei. Bersandar pada keluarga Fei. Mengambil 5 juta seharusnya bukan masalah besar. Kan? Selama bertahun-tahun ini, Tuan Fei tampak adil. Diam-diam tidak tahu berapa banyak membantu si bungsu. Aku sendiri hidup susah payah. Sekarang kau. Aku tidak peduli. Kalau tidak memberiku uang, aku akan membocorkan bahwa kau ingin membunuh Fei Jin. Dan foto-foto telanjangmu yang diambil diam-diam. Aku akan sebarkan semuanya. Lihat apa yang bisa kau lakukan. Omong kosong apa hidup atau matinya Fei Jin. Apa hubungannya denganku? Meskipun bukan kau yang melakukannya. Tapi kau pasti tahu sesuatu. Kalau tidak, bagaimana kau berani mencuri uang Fei Jin secara terang-terangan? Karena kau yakin orang di balik layar pasti akan menang saat melawan Fei Jin. Hanya itu. Fei Jin. Bukankah kau sudah? Kau tidak sakit? Bukan aku. Urusanmu tidak ada hubungannya denganku, Kak. Aku yakin penyakitku tidak ada hubungannya denganmu. Tapi nilai dua berlian ini cukup untuk menghukummu. Adikku yang baik. Kasihanilah aku yang kesepian dan menderita. Dulu waktu kecil aku juga pernah merawatmu. Apapun yang kau minta, aku bersedia melakukannya. Asalkan kau merawatku. Kau memang sangat perhatian padaku. Dari kecil sampai besar, apapun yang diberikan Tuan Fei padaku, kau selalu merampasnya. Sayang sekali. Sayang sekali. Aku memang punya banyak kekurangan. Tapi ingatanku luar biasa bagus. Besok, kau akan muncul di berita utama semua media besar. Aku bersedia memberitahumu semua yang kutahu. Seperti yang baru saja dikatakan Wen Wan, orang yang kau tahu, yang ingin berurusan denganku, sebenarnya siapa? Seperti yang baru saja dikatakan Wen Wan, orang yang kau tahu, yang ingin berurusan denganku, sebenarnya siapa? Bukan dia. Bukan dia. Sungguh bukan dia. Bukan dia. Atau dia. Kakak kedua. Bukan aku yang bilang. Ini tidak ada hubungannya denganku. Adik, maafkan aku kali ini. Kakak pertama, mulai sekarang kau harus jujur dan patuh, meninggalkan keluarga Fei. Hidupku benar-benar hancur. Aku rasa semuanya masih belum masuk akal. Bagaimana maksudmu? Dia asistenku selama bertahun-tahun. Orang dalam, jadi apa dugaanmu lainnya? Tidak ada petunjuk yang ditemukan. Apa kau belum pernah memikirkan masalah ini dengan saksama? Selidiki pergerakan Feilin baru-baru ini. Baik. Bagaimana dengan Zhou Lang ada kabar? Zhou Lang. Tunggu sebentar lagi, mungkin dia bisa memberikan kita petunjuk yang lebih berharga. Kau sedang apa? Kau, kau mau apa? Ada orang. Dokter. Dokter. Ini sistem keamanan rumah sakit kalian. Kalau semalam terjadi sesuatu, aku akan mengubur seluruh rumah sakit kalian. Itu kesalahan kami, Fei Zong. Selanjutnya kami pasti akan memperkuat perlindungan. Selanjutnya. Masih ada selanjutnya. Setelah kejadian semalam dengan Fei Zong, aku segera memeriksanya. Orang itu bukan perawat di rumah sakit kami. Fei Zong, mohon Anda bermurah hati dan beri rumah sakit kami kesempatan. Apakah sudah diselidiki apa yang ditambahkan ke infus? Kami hanya ingin tahu apa yang sebenarnya ingin dilakukan lawan. Ya. Kalium-kalium klorida. Kalium klorida. Selidiki. Harus diselidiki identitas lawan. Ada apa? Kalium klorida adalah jenis obat suplemen elektrolit. Tapi jika konsentrasinya terlalu tinggi, bisa menyebabkan serangan jantung dan kematian. Orang yang ingin membunuhku sebelumnya juga menggunakan obat ini. Aku curiga pelakunya adalah orang yang sama. Katakan. Fei Zong, kakak keduamu, Fei Lin, selama sebulan terakhir ini, seseorang terus membeli saham perusahaan dan menjualnya dengan harga murah kepada kakak keduamu. Fei Lin, mungkin akan ada beberapa gerakan baru. Bagus sekali. Urusan yang kuminta padamu untuk diam-diam memindahkan semua sahamku. Bagaimana kabarnya? Fei Zong, tenang saja. Sudah beres. Bagaimana? Karena sudah melukai orang di rumah. di sekitarku. Jangan salahkan aku jika aku tidak sopan padanya. Selanjutnya kita akan secara resmi membahas masalah perubahan ekuitas Fei Group kita. Kurasa, data di tangan kalian semua seharusnya tidak ada yang perlu dibantah. Kan? Aku tidak seperti Fei Zong kalian sebelumnya. Semua orang tahu. Sebelumnya dia selalu sangat keras pada kalian semua. Sekarang dia terbaring di tempat tidur. Kakak laki-lakiku meninggal karena kecelakaan saat masih kecil. Kakak perempuanku beberapa hari yang lalu juga keluar dari perusahaan. Tidak ada yang lebih cocok untuk posisi ini selain aku. Baiklah. Sekarang mari kita mulai pemumutan suara dengan mengangkat tangan. Apakah Direktur Chen masih punya keberatan? Namun, saham di tanganmu sepertinya sudah dikendalikan orang lain. Ya, hak bicaramu mungkin tidak sepenting itu lagi. Siapa bilang tidak penting? Fei Zong. Fei Zong, kau bukan. Pemilik sebenarnya perusahaan belum muncul. Bagaimana bisa orang luar yang memberitahu Dewan Direksi? Kalian bilang, benar tidak? Fei Zong. Sekarang kau muncul. Apa tidak terlalu terlambat? Kakak kedua mungkin tidak tahu. Adik sudah diam-diam memindahkan semua aset. Yang kau dapatkan hanyalah cangkang kosong yang sengaja kutinggalkan. Kau bicara omong kosong apa? Ini adalah rincian saham Fei Zong. Selain itu, ada beberapa aset yang belum dipublikasikan. Kakak kedua, kau salah perhitungan. Fei Jin. Kau menjebakku. Menjebakmu. Kakak kedua, aku tidak melakukan apa-apa. Dari awal sampai akhir, bukankah kau sendiri yang menggali lubang untuk dirimu sendiri, lalu melompat ke dalamnya sendiri, kan? Istriku datang. Di kantor. Kenapa kau begitu terang-terangan? Kau datang. Aku jadi tidak mau kerja. Maksudmu? Aku mengganggu pekerjaanmu. Kalau begitu aku pergi sekarang. Lepaskan aku. Istriku malu-malu. Imut sekali. Fei Zong. Maaf Fei Zong. Aku lupa Anda sudah berkeluarga. Selanjutnya aku pasti akan mengetuk pintu. Maaf mengganggu. Tidak apa-apa. Masuklah. Ada apa? Fei Zong. Fei Zong. Aku sudah menemukan beberapa informasi. Silakan lihat. Ada apa? Fei Zong. Fei Zong. Fei Zong. Fei Zong. Fei Zong. Fei Zong. Apa Fei Zong tahu identitas aslimu? Ayah, kau tidak lihat. Tadi dirapat Dewan. Fei Jin mempermalukanku di depan semua orang. Anak tidak tahu diuntung itu. Bahkan kakak kandungnya sendiri tidak disayangkannya. Kau benar-benar ingin meninggalkan perusahaan padanya. Lagi pula. Setahu aku. Dia sudah lama punya niat buruk terhadap perusahaan. Ingin mengusirmu dari rumah. Cukup. Fei Lin. Sampai sekarang masih memfitnah. Kau benar-benar berpikir aku tidak tahu apa-apa. Ayah. Bagaimanapun. Aku yang paling berkepala bisnis di antara kita bertiga. Kan. Fei Jin itu apaan? Kucing liar ditukar dengan putra mahkota. Drama usang seperti itu masih dimainkan selama bertahun-tahun. Benar-benar mengira tidak ada yang menyadarinya. Ayah. Kau sudah tua. Harus istirahat. Ayah. Kau tahu. Racun yang mengenai Fei Jin sebelumnya juga aku yang melakukannya. Sama seperti racun dalam teh hari ini. Linir. Semua ini. Semua demi Fei keluarga Fei. Keluarga Fei. Sekarang anggota keluarga Fei yang sebenarnya. Dan juga mampu mengelola perusahaan. Hanya aku. Ayah. 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 Oh, siapa yang datang? Orang yang tepat. Siaw, siaw, siaw. Ayah. Dokter, bagaimana keadaannya? Ayah. 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 Aku belum sempat memanggilmu Ayah. Lin, siaw, siaw. Kau dan Fei Jin sudah kalah. Masih ingin melakukan perlawanan yang sia-sia. Selanjutnya adalah kau. Angin di gunung kencang. Hati-hati jangan sampai masuk angin. Fei Jin, aku sangat khawatir padamu. Jelas aku bukan putra kandungnya. Tapi dia selalu bersikap baik padaku. Dulu saat aku membangun usaha sendiri, mendirikan perusahaan yang sekarang. Aku tahu. Dia diam-diam banyak membantuku. Kalau tidak, dengan kemampuanku sendiri, sama sekali tidak mungkin mencapai hasil seperti sekarang. Dia sangat mencintaimu. Siaw, siaw. Mulai sekarang. Aku hanya punya kamu sebagai keluarga. Fei Jin, kau harus cepat bangkit. Fei Group masih punya banyak urusan yang menunggu untuk kau tangani. Halo, Sun Wu Luo. Apa? Fei Jin dituntut oleh Fei Group. Berita utama ekonomi apa? Bagaimana kalau aku yang menjelaskan? Ini terlalu aneh. Jelas ada orang yang merencanakan jebakan. Kalau itu kakak keduamu. Bagaimana dia bisa yakin kau tidak akan melihat celah? Kau naik ke atas dulu. Aku yang akan menangani mereka. Kenapa harus mengekspos masalah Mitra Fei Group ke media? Zou Lang, Fei Jin yang menyuruhmu datang. Kan, kau sudah dengar Fei Jin dituntut oleh Fei Group? Sekarang bukan waktunya untuk panik. Tuan Fei baru saja meninggal. Kerajaan keluarga Fei. Semua orang menginginkannya. Jangankan kedua saudaranya. Bahkan Mitra yang selama ini bekerja sama. Tidak akan mudah melepaskan potongan daging gemuk ini. Bagaimana situasinya sekarang? Apa tuntutan lawan? Fei Jin mana dia tidak datang bersamamu? Dia terjebak oleh media. Diduga pencemaran nama baik. Dan menuntut ganti rugi atas semua kerugian. Tapi, dilihat dari serangan opini publik di internet. Jelas sekali ini ditujukan untuk Fei Jin. Setelah berputar-putar, ternyata targetnya adalah Fei Jin. Kita harus menemukan cara untuk menghentikan opini publik terus berkembang. Saya yakin Fei Jin bisa menyelesaikannya. Tapi kamu, kenapa surat dari pengacara ini ada di tanganmu? Pagi ini saya menerima telepon aneh. Katanya harus datang ke Fei Jin. Saya datang tapi Fei Jin tidak ada di sini. Hanya, hanya surat dari pengacara ini. Fei Jin, kamu sudah datang. Kami semua menunggumu. Untuk masalah sekecil ini, tidak perlu membuat keributan besar seperti ini. Kan, meskipun kita semua keluarga, tapi kerjasama tetaplah kerjasama. Saya selalu memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. Jadi, tidak perlu bicara banyak. Karena perusahaan mengirimkan surat dari pengacara kepada saya, pewaris utama, bukannya langsung menuntut. Itu berarti mereka masih bersedia bernegosiasi. Bukan. Sedangkan kakak kedua, saat ini berdiri di perusahaan dengan status apa. Fei Jin, ada beberapa hal yang tidak ingin saya ungkap di depan umum. Itu karena menghargai wajahmu. Jika kamu patuh, mungkin aku akan kasihan dan memberimu sesuap nasi. Jika kamu berani melawan saya, ini adalah ketulusan terakhirku untukmu. Ketulusan. Kamu bercanda. Tanpa bukti apapun, berani mengfitnah Veisi melakukan kecurangan material, menyebabkan semua proyek real estate Veisi terpaksa dihentikan untuk diperiksa. Sekarang aku hanya memintamu untuk meninggalkan Veisi selamanya. Itu sudah dianggap sebagai kebaikan terbesar untukmu. Ceo Fei, sebaiknya lihat dulu kontrak ini. Biarkan saya menjelaskannya secara rincin kepada Anda. Apa maksudmu? Bisakah kamu benar-benar menjamin bahwa semua proyekmu aman? Bagaimana? Ceo Fei. Tunggu sebentar. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa isi tas dokumen itu? Ceo Fei. Dinding punya telinga. Aku akan berjaga. Ini adalah bukti pelanggaran Veilin. Ada masalah dengan akun Veilin. Saya menemukan dia terus menggunakan perusahaan, menggunakan rekening beberapa karyawan lama untuk membuka rekening baru, dan terus menggelapkan dana publik. Ceo, ceo. Ini semua tidak penting. Sekarang dia sudah tahu identitas asliku. Tapi sebelum dia tahu identitas aslimu, kamu harus tetap di sisiku. Fei Jin. Semua yang kita alami sekarang. Hanya saat diwara Veilin saja. Apa yang sebenarnya dia inginkan adalah membuatku dan, membuatku dan pewaris sah yang sebenarnya menghilang. Saat kecil, tas dokumen yang ibu berikan kepadaku, mungkin berguna. Aku pernah menyinggungnya padamu sekali sebelumnya. Baiklah, aku akan menjelaskannya secara rincin kepadamu sekali lagi. Aku tidak mengerti. Disimpan di rumah bom rohku. Terlalu mudah untuk dicuri. Kenapa kamu melakukan ini-ini tidak masuk akal? Sekarang identitasmu belum terungkap. Jadi saham itu tetap di rumahmu adalah yang paling aman. Tapi, tinggal di sisiku. Aku akan melindungimu dengan baik. Mereka tidak akan pernah menyangka, saham yang telah mereka cari selama bertahun-tahun ini, ternyata ada di tempat yang tidak terduga seperti ini. Kalau begitu, Lin Xiao Xiao, dengarkan aku, bagiku saat ini, perusahaan apa, saham apa, semuanya tidak penting, hanya kamu. Yang paling penting dalam hidupku, mengerti. Saham itu dianggap sebagai umpan. Asalkan membuatnya menjauh darimu, menjauh dariku, membalikkan keadaan ini sudah berharga. Fei Jin. Jangan pernah menceritakan hal ini kepada orang lain. Ini adalah kartu truf terakhirmu. Solusi kalian apa? Kami setuju. Kami akan mengumumkan ke publik. Maaf. Aku berubah pikiran. Apa maksudmu? Kondisi ini adalah permintaan sebelum saya menunjukkan dokumen. Sekarang kita sudah menambahkan chip. Jadi kakak kedua, apakah juga harus menunjukkan sedikit ketulusan? Fei Jin. Jangan keterlaluan. Kalau begitu tidak ada lagi yang bisa dibicarakan. Baiklah. Baiklah. Kami setuju untuk mencabut tuntutan. Kalau tahu begini, buat apa? Fei Jin. Seekor anjing liar tanpa nama tanpa status. Berani-beraninya mempermalukanku di depan umum. Cucu. Aku kira siapa. Jadi begitu saja selesai. Kalau tidak, lalu aku sekarang pergi kemana? Ada hutang budi yang harus dibayar. Nanti temani aku. Cucu. Hutang budi yang kamu katakan adalah cucu. Tadi malam cucu membawa bukti Veilin menggunakan akunnya untuk mentransfer dana datang menemuiku. Bukti di ruang pertemuan hari ini disediakan olehnya. Aku datang. Meskipun aku selalu merasa kamu tidak pantas untuk Fei Jin, tapi perasaan itu, aku juga tahu tidak bisa dijelaskan dengan jelas. Kenapa kamu tiba-tiba membantu kami? Kami. Ya. Kalian sudah lama menjadi, kita, hanya saja aku sendiri yang keras kepala. Aku tetap harus berterima kasih atas bantuanmu. Ketika aku menemukan, Veilin ingin memanfaatkanku untuk menyusup dan mencaplok perusahaan ayahku. Aku baru menyadari keseriusan masalah ini. Lin Xiao Xiao, aku minta maaf atas apa yang terjadi pada ibumu, tapi aku benar-benar tidak melakukannya. Aku akui aku telah melakukan banyak hal buruk padamu. Hal-hal itu bodoh. Tolong maafkan aku. Kamu telah membantu Fei Jin. Seharusnya kami yang berterima kasih padamu. Veilin tidak peduli dengan reputasi ayahku. Tidak hanya ingin melalui sengketa saham, menghancurkan rumah sakit kami dengan harga rendah dan jahat, bahkan ingin membunuh dan menjebakku. Jadi aku tidak hanya membantu kalian, tetapi juga membantu diriku sendiri. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku akan membantumu menyelamatkan rumah sakit. Fei Jin. Kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak. Aku tidak akan melakukan bisnis yang merugikan. Aku sudah menyelidiki prospek pengembangan rumah sakit kalian. Bisnis ini memiliki rasio harga kinerja yang sangat tinggi bagiku. Cucu. Kita semua bukan anak kecil lagi. Seharusnya melakukan sesuatu yang benar-benar bermakna, yang dapat melindungi orang-orang terkasih di sekitar kita. Aku selalu curiga. Ada rahasia yang tak terkatakan tersembunyi antara Fei Jin dan Lin Xiao Xiao. Rahasia. Maksudmu Fei Jin mengejar Lin Xiao Xiao? Ceo Fei. Apakah kamu tidak pernah curiga? Hubungan antara Fei Jin dan Lin Xiao Xiao sepertinya sengaja diatur oleh seseorang. Jika memang begitu, maka akan menarik. Kalian siapa? Kurangi ongong kosong. Fei Jin. Tuan Fei Tua pasti tidak ingin kamu sedih untuknya. Jika kamu ingin membalas dendam untuknya, maka bangkitlah. Sebenarnya sejak aku masih kecil, aku sudah tahu. Aku bukan putra kandungnya. Tapi dia selalu baik padaku. Maksudmu? Selama bertahun-tahun, tuan tua telah berpura-pura untuk dilihat dunia luar, lalu identitasku. Dia juga sudah lama tahu. Beberapa waktu yang lalu, saat aku sedang merapikan data di perusahaan, aku baru tahu. Dia sudah lama tahu identitas aslimu, apa. Tapi, ada pun alasan mengapa dia tidak pernah membawamu kembali, dan juga tidak pernah dekat denganmu. Kurasa, dia berharap aku bisa datang untuk melindungimu. Aku tidak mengerti. Akhir-akhir ini aku mengerti banyak hal. Mengapa saat aku menyelidiki identitasmu begitu lancar? Itu karena ada seseorang yang membantuku di belakang layar. Dia sudah lama tahu bahwa akulah putri kandungnya. Selama bertahun-tahun, dia telah mengatur segalanya di balik layar, mengirimku ke sisimu. Karena dia percaya padaku. Kamu jelas bukan putra kandungnya. Mengapa dia begitu percaya padamu? Karena dia melihat kemampuanku. Baginya. Apakah itu anak kandung atau bukan? Sebenarnya tidak penting. Yang penting adalah siapa yang bisa melindungi Faisi dengan baik. Siapa yang bisa melindungimu dengan baik? Gawat. Ibu Lin Xiao Xiao hilang. Apa? Bukankah sudah kubilang untuk mengawasinya dengan baik apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada informasi berguna yang dilacak? Masih dalam pelacakan. Lokasi terakhir Bibilin muncul adalah di pabrik abandonet di pinggiran kota. Cari. Aku akan segera mencarinya. Periksa apa yang hilang. Selama itu dapat menentukan target dengan lebih baik. Dan juga, kirimkan lokasi terakhir kepadaku. Aku akan menemui mereka. Lihat apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan. Kontrak pengalihan saham hilang. Benar saja Failin ingin memojokkan kita. Benar saja Failin ingin memojokkan kita. Lokasi sudah terkirim. Feijin. Tenang saja. Aku pasti akan membawa Bibilin kembali. Tunggu aku di sini. Jangan pergi kemanapun. Target mereka adalah kamu. Jadi mereka tidak akan melakukan apapun pada Bibilin. Bu, jangan sampai terjadi apa-apa ya. Tidak ingin melibatkan Feijin. Feijin, angkat teleponnya. Lim Xiao Xiao, apa kamu di sana? Zou Lang. Apakah Feijin yang menyuruhmu datang? Ayo, ikut aku ke suatu tempat. Tidak. Feijin bilang aku harus menunggunya di sini. Jangan pergi kemanapun. Lim Xiao Xiao, kenapa kamu tidak mengerti? Kamu adalah istri Feijin. Aku bertanggung jawab untuk menjagamu. Gila ya, bisa nyetir gak sih? Sepertinya kita sedang diikuti. Bagaimana ini? Jika tidak ada kecelakaan, orang-orang ini mungkin semua adalah orang Feijin. Feijin sekarang bertekad untuk menangkapmu. Siapa yang tahu taktik jahat apa yang akan dia gunakan? Kalian mau apa aku akan lapor polisi. Turun dari mobil. Xiao Xiao. Bajingan. Lepaskan aku. Lepaskan. Kamu tahu siapa aku? Lepaskan. Lepaskan. Kalian pasti salah orang. Menyinggung keluarga Zou tidak masalah. Tapi menyinggung keluarga Feijin bukanlah sesuatu yang bisa kalian tanggung. Bocah. Cepat tutup mulutmu kalau kau tahu diri. Bajingan. Lepaskan aku. Ah. Dasar tidak tahu malu. Hati-hati. Aku akan mencakar wajahmu. Coba sentuh dia lagi. Aku. Apakah Feijin yang mengirim kalian? Dimana ibuku? Apa yang kalian lakukan padanya? Nenek tua sialan itu. Aku tidak tertarik padanya. Dia sudah pulang. Benarkah? Percaya atau tidak terserah? Apa yang sebenarnya ingin kalian lakukan? Bocah. Sebelum aku berubah pikiran. Cepat pergi. Kalau tidak. Bersiaplah untuk mengumpulkan mayatmu. Bagaimana jika aku bilang tidak? Lepaskan aku. Zoulang. 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 Siao. Siao. Bajingan. Dimana Zoulang apa yang kalian lakukan padanya? Ingin tahu bagaimana kalau aku memberimu sedikit rasa. Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Jika kalian mengincarku. Segera lepaskan Zoulang. Kau mengancangku. Menarik. Aku ingin kau menandatangani kontrak. Sesederhana itu. Dimana Feilin suruh dia keluar menemuiku. Jika kalian berpikir ini akan membuatku takut. Kalian salah. Tenang saja. Aku tidak butuh nyawaku. Aku tidak akan membunuhmu. Selama kau menandatangani kontrak. Aku akan melepaskanmu. Jika kau sudah memikirkannya. Panggil aku. Aku akan melepaskan ikatanmu kapan saja. Tak tahu malu. Aku katakan untuk terakhir kalinya. Suruh Feilin keluar menemuiku. Kalau tidak. Jangan harap kalian bisa memaksaku menandatangani kontrak apapun. Lepaskan pakaiannya. Ambil fotonya dan kirimkan ke Feijin. Cabur. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Jangan foto aku. Jangan foto aku. Lari cepat. Bagaimana denganmu? Lari cepat. Jangan khawatirkan aku. Target mereka adalah kamu. Feijin, Feijin. Lari cepat. Jangan khawatirkan aku. Keluar dan telepon polisi. Mobilnya ada di pintu. Ayo. Tinggal kita berdua. Ayo. Zulang. Zulang. Apa kau baik-baik saja? Zulang. 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 Tidak bisa. Feijin menyuruhku menelpon polisi. Jangan mendekat. Zulang. Kenapa kau di sini? Siaw. Siaw. Lari cepat. Mobilnya ada di depan. Lin Siaw. Siaw. Hati-hati di belakangku. Zulang. 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 Tidak bisa. Zulang. masih menunggu aku. Zulang. 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 Faijin 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 Nona, kau sudah bangun Bagaimana kabarmu kau demam seharian semalam? Seharian semalam Nona, kau baru saja bangun Apa sebenarnya yang terjadi? Aku tidak bisa tinggal di sini Itu akan melibatkanmu Telepon Bolehkah aku pinjam teleponmu sebentar? Silakan telepon Lin Xiao Xiao Kau dimana-dimana kau sekarang? Xiao Xiao Maafkan aku Aku datang terlambat Apakah kau sudah menangkap penjahat itu? Sudah tertangkap Tapi mereka sangat keras kepala Tidak mau mengaku siapa dalamnya Faijin Setelah mengalami ini Aku baru tahu betapa berartinya kau bagiku Tidak ada hubungannya dengan identitasku Faijin Aku mencintaimu Faijin Aku mencintaimu Xiao Xiao Akhirnya aku mengerti mengapa ayah menjadikanmu pewaris Faiji Karena hanya orang yang cakap yang bisa memikul tanggung jawab sebesar ini Orang itu adalah kamu Bukan aku Xiao Xiao Aku Lakukanlah apa yang ingin kau lakukan Langkah selanjutnya Apa yang akan kau lakukan? Kembali ke Faijin Temukan celahnya Gunakan perusahaanku saat ini untuk mengakuisisi Faijin Group Kau berencana membeli Faijin Ya Sekarang perusahaan ayah dikendalikan oleh Faijin Surat wasiat ayah juga tidak ditemukan Aku curiga Faijin yang melakukannya Aku mengerti Padahal perusahaan yang kau dirikan sendiri bisa bersaing dengan Faijin Tapi Benar Demi ayah kita Faijin Aku akan membuatnya membayar darah dengan darah Jangan harap bisa mendapatkan sepeserpun Faijin bukan hanya tanggung jawabmu Tapi juga tanggung jawabku Lakukan apa yang harus kau lakukan Aku akan menemanimu Faijin Kami tidak mati Apa kau menyesal? Pertemuan sepenting ini Bagaimana mungkin aku melewatkannya? Aku duduk di posisi ini Kakak kedua seharusnya tidak keberatan Kan? Faijin Kau berani kembali Kau duduk di sini Tentu saja aku tidak keberatan Kalau begitu Mari kita mulai Semua orang tahu Ayahku Yang juga merupakan ketua Faijong Telah meninggal dunia Perusahaan sebesar ini tidak bisa tanpa pemimpin Pertemuan kali ini terutama untuk memilih ketua sementara Jika tidak ada yang keberatan Mari kita mulai Sebelum pemumutan suara Aku ingin mengatakan sesuatu Yang hadir di sini semuanya adalah veteran Faisi Kemampuan Faijin Semua orang bisa melihatnya Lagi pula Hanya Faijin yang merupakan pewaris sah Aku rasa tidak ada yang lebih cocok untuk posisi ini daripada Faijin Aku juga berpikir Faijin adalah kandidat terbaik Kalau begitu Aku harus bergantung pada kepercayaan kalian semua Aku akan terus bekerja keras dan tidak mengecewakan harapan Aku datang ke sini hari ini untuk memberitahu kalian semua Mulai sekarang Aku akan secara resmi kembali ke Faisi Bagus sekali Kau bersedia kembali membantuku Menjadi tangan kananku Aku sangat senang Tapi bagaimana dengan perusahaanmu sendiri Jangan khawatir Perusahaanku akan dikelola oleh orang yang tepat Bagaimanapun Kita tetap satu keluarga Pada akhirnya Tentu saja akan menjadi perusahaan yang sama Kalian semua setuju Kan Kau ingin menelan Faisi Lihat dulu identitasmu sendiri Hanya mengandalkan status sosialmu saat ini Belum lagi Faisi Bahkan perusahaanmu sendiri mungkin akan jatuh ke tanganku Kalau begitu Aku harus bergantung pada perhatian kakak kedua Kau ingin kembali ke perusahaan Berhentilah bermimpi di siang bolong Jika kau benar-benar ingin memiliki tempat di Faisi Lebih baik kau kirimkan Lin Xiao Xiao padaku Jadikan dia sekretaris pribadiku Failin Berhentilah bermimpi Baiklah Aku setuju Kenapa kau menyetujui permintaan Failin yang tidak masuk akal itu Bukankah sudah ku bilang aku akan pergi ke Faisi untuk menyelidiki Lagi pula kau tidak tahu apa-apa tentang urusan perusahaan Kau tetap di sisinya Bagaimana mungkin dia akan melepaskanmu dengan mudah Kau lupa kejadian penculikan terakhir kali Kenali dirimu sendiri dan lawanmu Dan kau akan memenangkan ratusan pertempuran tanpa kekalahan Sejak awal di sisimu Aku tahu Cara terbaik untuk memahami musuh adalah dengan berada di sisinya Tapi Fai Jin Aku bukan lagi gadis kecil yang naik seperti dulu Aku akan melindungi diriku sendiri Aku akan mengawasimu di perusahaan Jika terjadi sesuatu Segera hubungi aku Kau mengerti Kan aku bilang padamu Kau harus Faisong Cai yang paling sempurna Apakah sekarang sedang mengkhawatirkanku Tentu saja Kau masih bisa tertawa Jangan khawatir Bagaimanapun Urusan Faisi sebenarnya lebih menjadi urusanku Nantinya juga harus diatur ulang olehku Bagaimana kalau Presiden Fai datang membantuku nanti Bagaimana Kau menatapku seperti itu Bagaimana aku bisa makan Aku mengkhawatirkanmu Faisi pasti sedang kacau sekarang Kau mengikuti Fai Lin Aku masih tidak tenang Aku tidak berpikir begitu Dia menyuruhku untuk berada di sisinya Jika terjadi sesuatu padaku Itu akan menjadi tanggung jawabnya Semua orang di perusahaan sedang memperhatikan Jangan khawatir Lin Xiao Xiao Apakah kau sudah melakukan apa yang kuminta Memang ada beberapa dana publik yang ditransfer ke bank internasional Bilangnya investasi Tapi sebenarnya pencucian uang Ada buktinya Saat ini belum ada bukti nyata Tapi beritanya akurat Ada mata-mata ketua lama di Departemen Keuangan Aku akan segera menghubungi mereka Bagaimana dengan Lin Xiao Xiao Bagaimana keadaannya di sana Di sana Ada apa Aku akan memeriksanya Tidak apa-apa Bisakah kau bicara sampai selesai sekaligus Fai Zong kecil Ku rasa nona Lin benar Dia lebih aman di sisi nona Fai Daripada di sisimu Tapi aku juga tidak bisa membiarkan dia diperlakukan tidak adil Bagaimana aku harus menanganimu Menyuruhmu membantuku menangani urusan perusahaanku Kau kan tidak bisa Aku agak menyesal sekarang Aku akan melakukan pekerjaanku dengan baik Yakinlah Besok pagi jam 7 Terjemahkan semua informasi Hotel Seven Star Resort Kedalam 5 bahasa untukku Lalu apa Aku akan tiba di kantor tepat pukul 7 30 Sebelum itu Aku ingin melihatnya lengkap di mejaku Baik Dan juga Besok aku punya klien penting Dia sangat pandai minum alkohol Tapi belakangan ini kesehatanku sedang kurang baik Aku akan menemanimu Bagus sekali Aku akan lembur sampai larut malam ini Kau tidak perlu menungguku Aku merindukanmu Tidak tahu jam berapa kau akan pulang Jadi aku secara khusus menyiapkan makan malam besar untukmu Kemampuanku memasak sangat baik Aku pasti akan memasakkanmu setiap hari di masa depan Bagaimana bisa pria ini begitu sempurna Benarkah Penilaianmu tentangku begitu tinggi Lelah Yang merasa dirugikan Ya Jika kau merasa lelah Jangan pergi ke sana lagi Tidak Aku harus pergi Hari ini aku sudah masuk ke kantor Failin Meskipun tidak ada petunjuk penting Tapi saat aku di depan pintu kantor Aku mendengar dia berbicara dengan direktur yang lebih tua tentang Bank Swiss Bank Swiss Ya Sepertinya dia tidak puas dengan menggunakan banyak akun di dalam negeri Mulai mentransfer aset Pantas saja setelah penculikan terakhir kali Dia tidak pernah lagi membahas tentang saham di tanganmu Mungkin dia menempatkanmu di sisinya agar bisa mengawasimu setiap saat dan mencegahku Bukankah itu sangat berbahaya bagimu Begitu dia mengungkapkan identitasmu Kau tidak akan punya alasan lagi untuk ikut campur dalam urusan keluarga Fei Hal yang paling mendesak sekarang adalah menemukan surat wasiat Patua Selama kita menemukan surat wasiat Failin tidak akan punya kesempatan lagi Kau curiga Failin yang mengambil surat wasiat Kudengar Patua bertemu dengannya sendirian pada malam sebelum dia meninggal Hal sekecil ini saja tidak bisa dikerjakan Apakah kalian selalu bekerja seperti ini sebelumnya? Kau mau membuatku mati terbakar Maaf Tolong bersihkan kotoran di lantai secepatnya Lalu keluar Jangan ganggu rapatku Hei, kau, ambil jaketku dan ikut aku menemui klien Simpan sikap angkumu itu Bahkan jika kau benar-benar putri kandung Lalu kenapa? Kau hanyalah orang bodoh yang tumbuh di tempat sampah Pak Su Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk dapat bekerja sama dengan Anda dalam proyek 7 Star Siapa wanita cantik ini? Kelihatannya asing Tapi dia terlihat penurut Pak Su punya selera yang bagus Ini sekretaris baruku Baru lulus kuliah Magang di tempatku Hanya saja dia belum terlalu mengerti aturan Mohon dimaafkan Tidak apa-apa Gadis ini mirip seorang bintang film Aku hanya tidak ingat siapa Tapi dia terlihat penurut Pak Su Terima kasih atas pujiannya Tidak juga Tidak juga Mari kita minum Maaf Pak Su Aku benar-benar tidak bisa minum alkohol Tidak bisa minum alkohol Magang di perusahaanmu Satu persatu berani bersikap seperti ini padaku Bagaimana mungkin Pak Su Lin Xiao Xiao Bisnis bernilai jutaan dolar ini Jika hancur di tanganmu Bisakah kamu membayarnya? Aku benar-benar tidak bisa minum alkohol Sok Su Chi Untuk apa? Seorang wanita yang menemani untuk bertemu klien Tidak bisa minum alkohol Maaf Pak Su Aku Tidak bisa minum alkohol Tidak masalah Kalau begitu Biar kakak ajarin kamu apa itu budaya minum di meja Hahaha Fai Tuan Fai Kok kamu disini? Xiao Xiao Bangun Xiao Xiao Kok kamu datang sudah? Kamu sudah tahu siapa aku? Kalau begitu aku gak perlu banyak bicara lagi Kamu sudah menggertak istriku Mulai hari ini Semua proyek kerjasama antara perusahaanmu dan perusahaan Fei Jin akan dihentikan selamanya Tuan Fei Tuan Fei Jangan pergi Aku gak tahu dia istrimu Tuan Fei Fei Lin Kamu Pak Su Penyakit mesumu itu harus diubah Di atas kata Nafsu Ada pisau Fei Jin Aku pusing Panas banget Sebentar lagi sampai Panas banget Xiao Xiao Kamu mabuk Aku gak mabuk Aku bantu kamu ke tempat tidur Ya Enggak Fei Jin Ham Aku bantu kamu ke tempat tidur Ham Fei Jin Aku selalu punya sesuatu untuk kukatakan padamu Ada apa? Besok aja ngomongnya Enggak Aku mau ngomong sekarang Nurul Ya Kalau aku bukan anak kandung keluarga Fei Apa kamu masih mencintaiku Apapun identitasmu Di dunia ini Aku hanya mencintaimu Kepalaku sakit Kepalaku sakit Pagi Sayang Kamu keluar dulu Aku mau ganti baju Lin Xiao Xiao Ayo kita menikah Kamu ngomong apa? Aku bilang Ayo kita menikah Lalu bagaimana dengan urusan perusahaan Itu tidak bertentangan Kamu bersedia menerima lamaranku Fei Jin Aku Lin Xiao Xiao Kamu bersedia menikah denganku Fei Jin Aku akan selalu melindungimu Aku tidak akan pernah membiarkanmu diperlakukan tidak adil seperti kemarin lagi Kita tidak akan bekerja di Fei Xi lagi Aku akan melindungimu dengan caraku sendiri Merebut kembali semua yang menjadi milikmu Termasuk diriku sendiri Aku bersedia Jika ayah di alam baka mengetahuinya Pasti dia akan sangat bahagia Lin Xiao Xiao Maafkan aku Aku mencintaimu Xiao Xiao Kamu cantik banget hari ini Ajin Kenapa di saat genting seperti ini kamu malah kepikiran untuk menikah Kamu masih punya banyak urusan yang belum selesai Semakin dekat dengan kebenaran Xiao Xiao akan semakin dalam bahaya Hanya dengan menikah Baru aku bisa melindunginya dengan lebih baik Tapi apa kamu sudah memikirkan Kalau kamu melakukan itu Justru Xiao Xiao akan lebih berbahaya Mereka pasti akan memasukkan Xiao Xiao ke dalam daftar target Dari awal sampai akhir Apakah aku benar-benar target mereka Selalu Xiao Xiao Kan Demi melindunginya Aku hanya bisa membiarkannya sepenuhnya terekspos di depan publik Karena aku sendiri tidak bisa melindunginya lagi Fei Jin Apa maksudmu? Apa maksud perkataanmu barusan? Xiao Xiao Kamu cantik banget pakai gaun pengantin Maaf Aku cuma ingin melindungimu Apapun yang terjadi pada akhirnya Ingatlah Aku mencintaimu Hei Nonalim Permisi Apa benar kamu menikah dengan Xiao Tampan dari Fei Cheng? Sekarang saatnya untuk mengungkap kebenaran Drama ini sudah berakhir Fei Apa maksudnya? Seperti yang kalian semua tahu Wanita di sampingku ini adalah aktris figuran yang bekerja sama denganku untuk merebut kembali posisi puncak Fei Xi 500 ribu yuan yang dijanjikan padamu Nonalim Sudah ditransfer ke rekeningmu Sekarang kamu boleh pergi Fei Jin Bajingan Nonalim Jangan bermimpi jadi putri lagi Lihatlah latar belakangmu Kamu pikir aku Fei Jin Akan menikahi wanita sepertimu Fei Berani ngomong sekali lagi Aku Banyak kamera disini Mau apa kamu? Fei Hebat ya kamu Xiao Xiao Kalian mau foto aku lagi Kumohon jangan ikutin aku lagi Fei Jin Ini aku Zhou Lang Pak Zhou Maaf Apa hubungan anda dengan tunangan Tuan Fei? Pak Zhou Apa anda tidak takut menyinggung Tuan Fei dengan tindakan seperti ini? Tolong hargai ketakutan seorang wanita terhadap hal yang tidak diketahui Tolong bersikap baik Dan tolong hentikan pertanyaan bodoh kalian Dan beri Lin Xiao Xiao sedikit ruang untuk bernafas Sio Xiao Xiao Kamu belum makan seharian Aku lagi bingung banget sekarang Aku gak bisa bantu dia Aku cuma bisa bikin masalah Ada beberapa hal Cukup berusaha sebaik mungkin saja Asal berusaha Mau berhasil atau tidak Setidaknya tidak ada penyesalan Penyesalan Sepertinya bertemu dengannya memang ditakdirkan untuk penyesalan Hidup memang seperti ini Semakin kamu berjuang Semakin dia mengikatmu Daripada berjuang Lebih baik belajar menerimanya dan menikmati keindahan yang ditawarkan kehidupan Indah Kalau tidak ada dia Bagaimana hidup bisa indah? Mungkin Dia lebih menderita daripada kamu Hanya saja dia tidak bisa menunjukkan kelemahannya Karena dia sedang menghadapi lawan yang sepertinya tidak bisa dia kalahkan Kamu sudah tahu semuanya Aku lagi pakai teknik hacking untuk bantu Feijin selidiki bukti kejahatan Feilin Dan juga kasus penculikanmu sebelumnya Lu luo Kamu rasa Aku gak tahu Mungkin aku terlalu banyak berpikir Siau-siau Sebenarnya ada satu hal yang selama ini aku rahasiakan dari kamu Aku kenal Feijin duluan dibanding kamu Maksudmu apa? Dia bosku Dia ngebiayain aku kuliah Aku kerja paru waktu buat dia Aku sengaja detetin kalian juga ada dalam rencananya Maksudmu Feijin Kalian udah Siau-siau Ternyata kalian semua nipu aku Manfaatin aku Cuma aku yang kayak orang bodoh Percaya sama kalian semua Bukan kayak gitu Kita gak masih tahu kamu Sebenarnya buat melindungin kamu Pada akhirnya Aku gak punya satupun teman sejati Suluuluo Aku tanya kamu Di sekolah Kamu berteman sama aku Apa karena Feijin mau selidiki aku? Iya Tapi perasaan Feijin buat kamu Udah melebihin keinginannya buat balas dendam Hanya kalau kamu terekspos di depan media masa Baru orang-orang yang mau nyelakain kamu Gak berani bertindak gegabuh Hahaha Ngapain marah-marah Semuanya kan udah dalam genggamanmu Hari ini ada berita heboh apalagi yang mau kamu kasih tahu aku Aku udah mikirin Aku putusin buat kasih kue cantik ini Buat kamu lihat Cuma lihat doang Ini apa? 16 tahun lalu Lin Fang berikan kepada putri kandungnya Lin Xiao Xiao 21% saham Feizi Itulah saham yang kamu bicarakan selama ini Yang tidak berbekas itu Ternyata orang yang nyulik dia waktu itu kamu Bukti kejahatanmu Membunuh Feizong Menculik Lin Xiao Xiao Percobaan pembunuhan Feijin Percobaan pembunuhan Lin Fang Menyembunyikan surat wasiat Feizong Aku udah siapin semuanya buat kamu Kamu maunya apa sih? Hahaha Kenapa sekarang kamu masih tahu aku? Karena mengingat kerjasama kita sebelumnya Aku mau kamu mati dengan jelas Suluhuluo Trik, burung hantu mengintai mangsa Kamu ini lumayan menarik Siapin semua bukti Serahin ke pihak berwajib Xiao Xiao gimana baik-baik aja kan? Kondisinya udah baik kan? Ternyata kamu masih inget aku Aku kira kamu udah lupain aku demi rencanamu Xiao Xiao Urusan ini emang urusanku Kamu pikir bisa singkirin aku naif banget Xiao Xiao Jangan gegabuh Aku bukan gadis penurut Aku putri kandung keluarga Fei Putri satu-satunya Feizong Ngapain? Pagi-pagi udah kesini mau jadi pengemis nyanyi Lin Xiao Xiao Jangan harap bisa ngalahin aku cuma gara-gara ini Mau gimana pun aku tetap harus manggil kamu Kakak kedua Bagaimanapun juga Kamu kakak kandungku Jangan senang dulu Sekarang gak ada yang bisa dukung identitasmu Mau ambil alih Feizi mimpi Kamu pikir perbuatanmu gak ada yang tahu Jangan bodoh Kakak kedua Dengan video ini Perbuatan licikmu yang dulu bakal gak ada buktinya Kamu mau ngapain? Aku udah lapor polisi Aku mau kamu bayar mahal Pelacur Ada aku disini Jangan harap ada yang bisa nyentuh sehelai rambut pun dari Lin Xiao Xiao Fei Jin Maaf Apa kamu bisa maafin aku? Pak Fei Rencana akuisisi Feizi Group oleh perusahaan kita sudah dimulai Rapat pemegang saham pagi ini mengharuskan Anda untuk hadir Baik Saya mengerti Pak Fei Karena Anda sudah memilih untuk jujur Jangan lari dari perasaan Anda lagi Hadapilah dengan berani Hadapi kebohongan Hasil ini mungkin merupakan kelegaan bagi kalian berdua Pak Fei Pak Fei sudah pergi selama 3 jam Apakah Anda ingin menelpon Lin Xiao Xiao? Dia belum tentu melihat pesan Anda Dia tahu Aku menunggumu Berapa lamapun aku akan menunggu Pengusaha real estate termuda saat ini Fei Jin Berhasil mengakuisisi Feizi Group Diketahui bahwa Fei Jin adalah putra ketiga dari mantan ketua Feizi Group Fei Zong Akuisisi yang berhasil ini menggabungkan dua perusahaan yang paling kompetitif Menjadi satu perusahaan Sejak saat itu Mulai hari ini Saya akan menjabat sebagai ketua Feizi Group Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras para direktur selama bertahun-tahun Semoga para senior dapat terus memberikan dukungannya Saya tahu akan ada orang yang mempertanyakan identitas saya Tidak perlu peduli dengan tindakan curang di belakang Anda Kedepannya Jika ada yang ingin dibicarakan Silakan bicarakan langsung Ada masalah Ada apa? Seorang pekerja konstruksi tewas di lokasi konstruksi Beicheng Tian dimiliki Feizi Group Dikabarkan bahwa Lin Xiao Xiao yang memerintahkan seseorang untuk melakukannya Katanya dia ingin membungkam orang untuk Feizi Tidak bisa Aku harus ikut Aku tidak tenang membiarkanmu pergi sendiri Masalah kali ini jelas ditujukan padaku Aku cuma mau ke TKP untuk melihat situasinya Jangan khawatir Tapi Hari pertama menjabat Pasti ada banyak hal yang harus kamu urus Tunggu kabarku Aku tidak melakukan ini Orang yang lurus tidak takut bayangannya miring Pak Ming Suamiku meninggal di lokasi konstruksi Anda Anda hanya memberi kami beberapa bulan gaji suami saya Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini Bagaimana Anda ingin kami Ibu dan anak Hidup Bawa pergi Berani-beraninya bikin keributan di gedung Fei Yohahaha Gadis kecil dari mana berani-beraninya sok natur di sini Aku Tidak takut ya Mau bela keadilan di sini Ya Kamu mau ngapain Aku mau ngapain Coba tebak Beginilah cara Fei si memperlakukan orang Fei pa Fei Pergi Yang Fii jin Fii jin Kamu di mana Fii jin Cepat keluar Fii jin Apa kamu mau aku Kamu ngapain? Kamu diam dulu Beri aku kesempatan Biarkan aku bicara dulu Lin Xiao Xiao Aku suka kamu Maafkan aku Sebelumnya Aku bilang di depan semua orang Kalau kamu orang yang aku sewa Aku Fei Jin Sini deh Aku mau ngomong sesuatu Kapan kamu mau daftarin pernikahan kita? Orang yang mau foto KTP bareng kamu udah ngantri sampai ke ujung dunia Tunggu urusan perusahaan selesai dulu Aku akan memberimu kehidupan yang stabil dan bahagia Ada orang di sana Apakah Anda pemimpin Fei Xi? Halo Saya Fei Jin Ini sekretaris saya Hari ini kami datang untuk menanyakan beberapa hal kepada Anda Apakah Anda sedang senggang? Silahkan masuk Anda tidak perlu gugup Saya datang hari ini tidak ada maksud lain Aku Tidak tahu apa-apa Kami belum menanyakan apapun Kenapa kamu bilang tidak tahu apa-apa Apapun yang kalian tanyakan Aku tidak tahu apa-apa Kamu Fei Jin Siapa suruh kamu keluar cepat masuk? Jangan takut Aku datang untuk membantu kalian Percayalah padaku Keluarga Anda Masuk Cepat masuk Ini nomor teleponku Kalau ada apa-apa Anda bisa hubungi saya kapanpun Pasangan ibu dan anak itu pasti bermasalah Orang di balik ini pasti sudah menduga aku akan menemui mereka Kamu curiga orang di balik ini adalah dalang sebenarnya Video sebelum Veilin dikirim ke penjara dengan jelas merekam Hubungan kerjasama jangka panjang antara dia dan orang ini Kasus ini Tidak tahu apa yang dia inginkan lagi Memanfaatkan pasangan ibu dan anak ini Tidak masuk akal Apa gunanya mereka? Jangan pernah meremehkan keberadaan yang lemah di dunia ini Mereka seringkali menghasilkan energi yang tak terduga Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Masuk perangkap sendiri Lihat apa yang sebenarnya dia inginkan Saya Fei Jin Sampai jumpa besok jam 10 pagi Ada apa? Ini putra pria yang mengalami kecelakaan Dia bilang dia punya petunjuk penting untuk diberikan kepada kita Kami datang Tolong kami Kematian ayahku bukan kecelakaan Dia dibunuh Mereka Mereka mengawasi setiap gerakan kami Ibu dan anak Jadi kemarin Kami tidak bisa mengatakan yang sebenarnya Siapa? Siapa yang mengawasi kalian? Bagaimana kamu yakin ayahmu dibunuh? Keluarga Zou Orang-orang dari keluarga Zou Sehari sebelum ayahku meninggal Dia sangat bahagia Dia bilang dia dapat proyek besar dari keluarga Zou Membiarkannya mengambil alih tim konstruksi Untuk merenovasi vila putra tertua keluarga Zou Zou ulang Kenapa dia pakai pekerja Faisi untuk melakukan ini? Bukan hanya itu Dia bilang Asalkan kami bersikeras bahwa orang yang membunuh ayahku Adalah Lin Xiao Xiao yang menyuruh orang untuk melakukannya Aku Dia bersedia Memberi uang Biayai aku untuk belajar di luar negeri Aku sudah bilang Keberadaan yang tampak lemah Semakin mudah dipercaya orang Dan semakin mudah menciptakan badai yang tak terduga Alamat yang diberikan pemuda itu adalah di sini Mungkin di sini kita bisa menemukan Zou ulang Tanya apa yang sebenarnya dia inginkan Cepat Cepat Mereka datang Pak Fei Benarkah rumor tentang identitas asli anda yang terungkap di internet? Permisi Apakah anda nonalin Xiao Xiao? Dikabarkan agar bisa masuk ke Faisi Agar bisa tetap di sisi Tuan Fei Jin Anda tidak segan-segan memanfaatkan orang lain untuk membunuh Apa yang kalian bicarakan aku tidak mengerti Xiao Xiao Jangan bicara Nonalin Dengar-dengar kamu membunuh orang Karena pekerja itu memegang bukti identitas asli Fei Jin Benarkah itu? Aku tidak mengerti Aku tidak membunuh siapapun Tolong jawab kami Benarkah? Iya atau tidak? Kalian ngomong apa? Aku tidak mengerti Ah Jin Xiao Xiao Gimana dong? Gimana caranya aku bisa bantu kalian? Maaf Maaf Aku terlalu masuk ke dalam peran Menarik Sangat menarik Tuan Zhou Bagaimana kita akan menangani ibu dan anak itu? Roda gigi tak berguna Tidak perlu dipikirkan Tapi mereka sudah membelot Aku khawatir Membelot Bagi saya Ini bukan pembelotan Bukankah semuanya berada di bawah kendaliku? Dua orang Tertangkap dalam satu jaring Feishi Menjadi milikku Ngomong-ngomong Aku harus berterima kasih Tidak Aku harus berterima kasih kepada Feijin Karena sudah membantuku menyingkirkan batu sandungan bodoh itu Kami hanya ingin satu jawaban darimu Apakah berita di luar sana benar? Benar Bagus Apa strategi Anda untuk menghadapi ini? Departemen Humas sudah menyiapkan rencana Rencana-rencana apa? Feijin Kamu main-main dengan kepentingan kami Awalnya kamu tidak bilang begini saat ingin kami mendukungmu Sekarang kamu bahkan tidak punya strategi sama sekali Kejadiannya tiba-tiba Aku kurang pertimbangan Tapi kumohon para paman dan senior Percayalah padaku Beri aku waktu Aku akan Feijin Apa kamu mau kami? Kamu bukan keturunan langsung Feishi Kamu tidak pantas duduk di sini Siao-siao Para paman dan senior mungkin belum terlalu mengenalku Atau dengan kata lain Belum terlalu memperhatikan aku Memanfaatkan momen ini Aku ingin memperkenalkan diriku secara resmi Gadis kecil Kamu pikir ini tempat apa? Aku tentu tahu ini tempat apa Dan Feishi Group adalah kerajaan bisnis yang dibangun sendiri oleh ayahku Feizong Para paman dan senior pasti sudah pernah mendengar Atau karena terlalu mengada-ada Jadi memilih untuk tidak percaya Sekarang aku umumkan Putri kandung satu-satunya Feizong Kembali ke Feishi Mohon para paman dan senior tenang Aku Lin Xiao-siao Akan bersama Feijin mengembalikan Feishi ke masa kejayaannya Tiga hari Masalah ini harus diselesaikan dalam tiga hari Jika tidak Silakan mengundurkan diri dan tinggalkan Feishi selamanya Kamu melakukannya dengan baik hari ini Jalan ke depan Kamu harus berjalan sendiri Apa aku terlalu impulsif hari ini? Sekarang kalau dipikir-pikir lagi Aku jadi takut Tidak Siapa bilang wanita harus selalu di belakang pria? Xiao-siao Aku tidak peduli bagaimana kamu hidup sebelumnya Mulai sekarang Aku akan berjalan di belakangmu Denganmu di sini Aku tidak takut apapun Apa rencanamu selanjutnya? Sampai sekarang Surat wasiat ayah sudah tidak berguna lagi Aku rasa yang paling penting sekarang adalah menemukan Zhou Lang Konfrontasi langsung Jangan ada yang bersembunyi lagi Baik Aku punya satu tambahan Apa? Hubungi media Agar kamu bisa naik tahta dengan sah Aku Belum siap Aku gak bisa Xiao-siao Seperti yang kamu bilang dulu Aku dulu ingin menanggung semuanya untukmu Tapi kemudian aku sadar Apa yang harus kamu lakukan? Tidak ada yang bisa menggantikan Xiao-siao Percayalah pada dirimu sendiri Pak Zhou Saham Feishi sedang turun Kita sudah mengakuisisi hampir semua saham di tangan investor retail Banyak pemegang saham Feishi juga menjual saham mereka Lihat Orang yang menghianati tuannya Paling menjijikan Lin Xiao-siao Kalau kamu benar-benar ingin jadi burung yang menonjol Jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan Anak perempuan membayar hutang ayah Bisa dibilang ini juga cerita yang bagus Ketemu Setelah dokumen diverifikasi Uang akan segera ditransfer ke rekening Anda Aku tidak khawatir tentang uang Dengan status seperti Anda berdua Pasti tidak akan kekurangan uang sekecil ini Sebenarnya Aku mau kasih tahu kalian informasi gratis Kamu mau ngomong apa? Sejujurnya Laporan investigasi ini bukan aku yang selidiki sendiri Maksudmu apa? 10 tahun yang lalu Ada seseorang yang menemukanku Hal yang ingin dia selidiki sama persis dengan yang ingin kalian ketahui Aku cuma fotokopi dokumen ini satu lagi Ternyata rekan bisnis kakek tua dulu adalah ayah Zhou Lang Ayah Zhou Lang Membunuh ayah kandung kalian bertiga dan kakak tertua Hanya karena ingin mengambil semua hasil kemenangan Kakek tua ingin membalaskan dendam ayah kandung kalian Membunuh ayah Zhou Lang Dari awal aku tidak tahu Ternyata Zhou Lang mendekatiku Punya tujuan Jadi Kebencian di hatinya Tidak terbentuk dalam semalam Masalah ini harus diakhiri Maaf membuat kalian menunggu lama Perkenalkan Nama saya Zhou Lang Angin Timur Angin Timur tidak berpihak pada Zhou Lang Halo Nama saya Zhou Lang Zhou Lang yang tidak diuntungkan oleh Angin Timur itu Senang bertemu denganmu Hari ini aku datang ke sini untuk masalah akuisisi Visi oleh Zhou Si Saat ini aku memegang 31% saham Meskipun tidak lebih dari setengah Tapi kupikir kalian semua di sini Termasuk Ceo Lin yang baru menjabat Tidak punya saham sebanyak aku Kan? Zhou Lang Bukan Tuan Zhou Berdasarkan investigasiku baru-baru ini Kamu telah mengganggu pasar Dan dengan sengaja mengakuisisi saham Visi Group dengan harga rendah Silakan lanjutkan Ceo Lin Kami telah menyerahkan bukti terkait kepada pihak berwenang Saham di tanganmu mungkin tidak akan berguna Lelucon Cuma dengan beberapa kata kosong dari Ceo Lin Kamu pikir aku akan mundur Ceo Lin masih terlalu muda Aku belum selesai bicara Ini bukti kedua Di dalamnya ada bukti Tuan Zhou bekerjasama dengan mantan Ceo Visi Nona Fei Lin Bekerjasama untuk menggelapkan aset perusahaan dan menyalahgunakan dana publik Kamu bercanda Fei Lin yang masuk penjara itu Kenapa dia mau nurut sama aku Karena kamu mengancamnya dengan surat wasiat Fei Zong Ini bukti ketiga Surat wasiat Fei Zong yang hilang Kisah generasi sebelumnya sudah berlalu Meskipun ayahku yang membunuh ayahmu Tapi bukankah ayahmu yang pertama kali bertindak Membunuh ayah kandung Fei Jin dan kakak tertuanya Dia bahkan ingin membunuh Fei Jin dan kedua adiknya Untungnya ayahku mengadopsi mereka Sehingga mereka bisa tumbuh dewasa 5% saham ini sebagai permintaan maaf ayahku padamu Orang yang hidup harus melihat ke depan 5% saham mau menghapus kebencian di hatiku Aku, Zhou Lang Sudah merencanakan selama 10 tahun Hanya untuk suatu hari nanti bisa mendapatkan Fei Zong Lalu menghancurkannya Aku tidak peduli apa yang telah dilakukan ayahku Orang-orang yang telah menyakiti dia Aku akan membuat kalian semua membayar dengan darah Lin Xiao Xiao Kamu jangan berpikir bisa menghentikanku hanya dengan beberapa lembar kertas ini Jangan mimpi Kalau begitu Kami, sebagai saksi Akan membuktikan bahwa kamu tidak layak untuk mengakui sisi feisi Kalian Tuan Zhou Jangan pernah meremehkan kekuatan rakyat kecil Jangan berpikir dengan uang kamu bisa membeli segalanya Pembunuh asli ayahku adalah kamu Kalian Ngomong kosong Kamu bohong Kalian tidak punya bukti Tuan Zhou Kamu kalah Keadilan ada di hati rakyat Meskipun sudah direncanakan dengan matang Tidak disangka kalah di tempat yang paling tidak terduga Apa rencanamu selanjutnya? Debu sudah mengendap Apa kamu mau melarikan diri dari keramaian denganku? Kemana? Bagaimana dengan kantor catatan sipil? Tante sudah diurus Kamu jangan khawatir Oke Terima kasih